Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nurma Lasari Di sini saya akan menyampaikan Salah satu teori komunikasi antarbudaya Yaitu teori pengurangan kerapatian Nah, di sini ada sejarah teori pengurangan kerapatian Nah, pada tahun 1975 Ada seorang ahli yang bernama Charles Berger dan Richard Salates Yang mana mereka ini mengembangkan sebuah teori ketidakpastian Untuk menjelaskan bagaimana komunikasi itu digunakan Dan untuk mengurangi ketidakpastian Antara dua orang asing ketika pertama kali bertemu Dan melibatkan percakapan mereka Selanjutnya, pengertian teori pengurangan ketidakpastian Nah, teori pengurangan ketidakpastian ini Adalah untuk mengurangi ketidakpastian orang asing Ketika pertama kali bertemu Dan melakukan komunikasi atau percakapan mereka Di sini ada dua proses untuk mengurangi ketidakpastian Yaitu ada proaktif dan retroaktif Pengurangan ketidakpastian Pengurangan ketidakpastian proaktif adalah Ketika seseorang berpikir terlebih dahulu Sebelum melakukan komunikasi dengan orang tersebut Sedangkan pengurangan ketidakpastian retroaktif Yaitu ketika menjelaskan perilaku setelah perjumpaan Setelah itu Contoh dari pengurangan proaktif Nah, contohnya itu Misalnya ketika di sekolah saya Ada seorang anak baru gitu Di situ kelas dengan saya Nah, di situ Saya kemudian berpikir untuk Mengajak kenalan anak baru tersebut Tapi sebelum itu Saya menyusun dulu Kata apa yang pantas buat Saya tandakan kepada dia gitu Nah Setelah berkenalan tersebut Nah Kemudian Hal tersebut itu Untuk mengurangi ketidakpastian saya Kepada anak baru tersebut Nah, contoh dari Pengurangan ketidakpastian retroaktif ini Misalnya Ketika saya tadi sudah berkenal dengan dia Kemudian Saya berpikir Apakah anak baru tersebut Menyukai saya Atau Apakah tidak gitu Apakah dia nyaman Berbicara dengan saya Atau tidak gitu Dan Apakah besoknya Dia mau Berkeman dengan saya lagi Atau tidak Nah, itu sih Itu Contoh dari pengurangan retroaktif Nah Itulah Hasil Persentase dari saya Lebih kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bicara dengan saya Atau tidak Dan Apakah besoknya Dia mau Berkeman dengan saya lagi Atau tidak Nah, itu sih Itu Contoh dari pengurangan retroaktif Nah Itulah Hasil Persentase dari saya Lebih kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh anchet �jirai Terima kasih Terima kasih.